Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Metro Jaya akan melakukan operasi kemanusiaan untuk mencegah kerumunan yang berpotensi menyebabkan penyebaran COVID-19 termasuk rencana aksi kelompok masyarakat. Hal itu dilakukan untuk memutus mata rantai COVID-19 dan mencegah bahaya penularan seperti yang terjadi dalam kasus kerumunan masa sebelumnya. Kapolda Metro Jaya menyatakan berbagai aturan telah diberlakukan mulai dari Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Wabah Penyakit Menular hingga Peraturan Daerah. Seluruh aturan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memaksimalkan 3T yakni testing atau pengetesan, tracing atau penelusuran, dan treatment atau pengobatan. Fadil Imran menyatakan keselamatan masyarakat merupakan dasar dan hukum tertinggi dalam penindakan pelanggaran protokol kesehatan. Kerumunan perlu dicegah agar masyarakat tidak terpapar COVID-19. Kapolda pun menyebut kerumunan seperti di Petamburan Jakarta Pusat dan Tembet Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menjadi bukti betapa berbahayanya berkerumun. Yang akan kita laksanakan 3T sehingga kerumunan-kerumunan tersebut bisa terkendalikan. Jangan sampai nanti di antara kerumunan itu ada yang positif sehingga menularkan kepada yang lain. Kasus klaster Petamburan, klaster Tebet sudah membuktikan bahwa kerumunan itu sangat berbahaya untuk terjadinya penularan. Jadi kami akan melaksanakan operasi kemanusiaan. Terima kasih. Terima kasih.